Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Volvo Engine Brake Lexus Pressure Governor Sistemnya dengan menutup gas buang yang dihasilkan dari engine Volvo Compression Brake Memboncorkan kompresi pada engine saat langkah kompresi Assalamualaikum Selamat datang di channel Youtube Biki Ferry Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai brake tambahan Pada kendaraan Volvo Truck FMX 440 versi 4 Dengan jenis Volvo Engine Brake atau VEB Yaitu terdapat 2 pengereman atau 2 sistem yang digunakan Yang pertama yaitu Exhaust Pressure Governor atau EPG Dan yang kedua adalah Volvo Compression Brake atau VEB Jadi untuk sistem EPG atau Exhaust Pressure Governor Sistemnya dengan menutup gas buang yang dihasilkan dari engine Yang kedua yaitu sistem Volvo Compression Brake Yaitu dengan cara memboncorkan kompresi pada engine saat langkah kompresi Akibatnya pada engine tidak menghasilkan tenaga sehingga engine akan low power Nah disamping sebelah kanan dari steering wheel Disini ada switch yang digunakan untuk mengaktifkan Volvo Engine Brake Nah berikut ini adalah simbol atau brake tambahan pada kendaraan Volvo Nah disini ada beberapa posisi untuk Volvo Engine Brake Yang pertama disini adalah posisi A Kemudian posisi 0 Disini engine brake tidak aktif Posisi 1, 2, dan 3 Nah berikut ini engine brake belum diaktifkan Nah cara mengaktifkannya ada disini Menggunakan switch ini Ini kita aktifkan posisi A Kita dorong ke depan Maka di layar monitor akan muncul huruf A Yang menandakan bahwa posisi A atau automatic pada engine brake telah diaktifkan Nah untuk penjelasan posisi ini Yaitu Volvo Engine Brake akan aktif saat pedal brake diinjak Pada posisi A ini EPG akan aktif Jadi untuk tekanan pada shutter di exhaust pressure governor Akan bervariasi Tergantung seberapa dalam kita menginjak pedal brake Dan pada posisi ini Untuk Volvo Compression Brake juga aktif Selanjutnya disini kita aktifkan posisi 1 Nah disini posisi 1 sudah aktif Maka pada engine PCB akan aktif Dan EPG juga akan aktif Untuk posisi 1 Disini pengereman sebesar 40% Dari tekanan yang diizinkan Yaitu 40% dari 750 kpa Selanjutnya kita posisikan ke posisi 2 Kita tarik switch engine brake Nah pada layar monitor disini akan muncul Angka 2 yang menandakan bahwa Posisi 2 pada engine brake telah diaktifkan Untuk di posisi 2 Disini PCB atau Volvo Compression Brake aktif Dan pada EPG akan aktif Sebesar 70% pressure yang digunakan Untuk mengontrol shutter pada exhaust pressure governor Selanjutnya kita posisikan di posisi 3 Kita tarik switch engine brake Maka pada layar monitor akan muncul Angka 3 yang menandakan bahwa Engine brake pada posisi 3 telah aktif Pada posisi 3 ini Maka Volvo Compression Brake Akan aktif Dan untuk EPG atau exhaust pressure governor Akan aktif sebesar 100% Jadi pada sistem di Volvo Truck FFE 440 ini Menggunakan sistem Volvo Engine Brake Atau VFB Untuk pengaktifan dari engine brake ini Tergantung dari switch Yang ada pada steering wheel Nah pada posisi 1 seperti ini Maka pengereman tidak terlalu maksimal Jadi untuk pengereman yang maksimal Pada engine brake kita posisikan di posisi 3 Seperti ini Untuk syarat-syarat yang diperlukan Saat pengaktifan Volvo Engine Brake Akan saya bahas di video selanjutnya Sekian tutorial dari saya Penjelasan mengenai Volvo Engine Brake Pada Volvo Truck FMX 440 versi 4 Sampai jumpa di video selanjutnya